Kedatangan di landang Tottenham Hotspur, Dima Sakti siapkan satu tempat istimewa di lini tengah Timnas U17. Pemain Timnas Indonesia sempat ditawar klub Eropa, gajinya hanya Rp49 juta per bulan. Frank Wormoth mulai dampingi Timnas U17 Indonesia pada Agustus 2023. Kabar Gembira Kedatangan di landang Tottenham Hotspur, Dima Sakti siapkan satu tempat istimewa di lini tengah Timnas U17. Pelatih Timnas U17 Dima Sakti bisa bernafas lega setelah ada komunikasi dengan pemain Tottenham Hotspur. Sesuai rencana, pemain muda Tottenham Hotspur tersebut akan diplop Dima Sakti di Timnas U17 sebagai gelandang bertahan sesuai dengan posisi aslinya. Kedatangan pemain EPL akan menambah kekuatan lini tengah Timnas Indonesia U17 asuhan Dima Sakti untuk piala dunia tahun ini. Pemain incaran Dima Sakti tersebut bernama Gabriel Han Wilhoff King yang kini menjadi andalan Tottenham Hotspur Under-19. Dima Sakti kepincut dengan statistik bermain Gabriel di Tottenham Hotspur yang sudah bermain sebanyak 25 kali musim ini dan mencetak 2 gol. Memiliki tinggi badan 174 cm maka Gabriel akan menjadi pilihan sempurna bagi Dima Sakti untuk memberkuat lini pertahanan Timnas U17. Apalagi di ajang piala dunia U17, Timnas Indonesia AK bertarung dengan pemain-pemain yang secara fisik jauh lebih besar dari rata-rata pemain Indonesia. Selain Gabriel, Dima Sakti juga menunggu satu pemain lainnya Igor Arungbumi Sanders yang saat ini membela Jong FC Inhofen. Berposisi sebagai striker, pengalaman Igor sangat dibutuhkan Dima Sakti saat Timnas U17 melawan Timnas dari negara-negara Eropa. Dima Sakti wajib waspada karena Timnas U17 berpeluang bertemu dengan Argentina, Inggris, Korea Selatan dan juga Jepang. Sejauh ini, baru satu pemain diaspora yang lolos dari seleksi Dima Sakti dan sudah bergabung dengan tim yakni Aaron Switella. Sementara satu nama lain yang segera menyusul adalah Welber Halim yang akan menuju Indonesia pada Agustus mendatang. Banyak yang nggak tahu, di luar dugaan pemain Timnas Indonesia sempat ditawar Klub Eropa, gajinya hanya 49 juta rupiah per bulan. Pemain-pemain Timnas Indonesia sudah banyak yang dilirik oleh Klub Eropa. Tawaran-tawaran yang datang dari Klub Eropa berbeda-beda harga untuk para pemain Timnas Indonesia. Salah satunya tawaran datang kepada pemain Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Sadil sempat dikabarkan dilirik oleh beberapa Klub Eropa, salah satunya dari Austria. Undangan untuk trial pun sudah dikirimkan ke Sadil. Hanya saja ex-pemain perselalamongan itu masih ada kontrak di Sabah FC Sadil harus menghormati kontraknya di Klub asal Malaysia tersebut. Sadil pun sejatinya ingin sekali mencicipi pertualangannya di Eropa. Sayangnya, Sabah FC tidak mau melepas ex-pemain Bayangkara FC itu. Rupanya tawaran dari Klub Eropa ke Sadil ini sangat kecil harganya. Ini diungkapkan oleh Kurniawan Dwi Yulianto selaku pelatih yang membawa Sadil ke Sabah FC. Hubungan Sadil dan Kurniawan memang sangat dekat. Bahkan tawaran dari Klub Eropa itu kepada Sadil bermula dari Kurniawan. Kurniawan mengetahui isi kontrak yang ditawarkan Klub Eropa kepada pemain berusia 24 tahun tersebut. Salah satu yang dilihat Kurniawan adalah jumlah gaji per bulan. Ini diungkapkan oleh Kurniawan Dwi Yulianto selaku pelatih yang membawa Sadil ke Sabah FC. Hubungan Sadil dan Kurniawan memang sangat dekat. Bahkan tawaran dari Klub Eropa itu kepada Sadil bermula dari Kurniawan. Kurniawan mengetahui isi kontrak yang ditawarkan Klub Eropa kepada pemain berusia 24 tahun tersebut. Jumlah tersebut kalah jauh dari apa yang diterima Sadil di Sabah FC. Masih menurut Transfermart, Sadil mendapatkan bayaran sekitar 5,2 miliar rupiah per musim. Itu berarti, eks pemain Pahang FC tersebut mendapatkan bayaran sekitar 434 juta rupiah setiap bulan. Yes, Alhamdulillah. Frank Wormuth dipastikan bakal mulai mendampingi tim Nas U-17 Indonesia pada Agustus 2023. Tugas pertama dari pria asal Jerman ini adalah mempelajari gaya bermain Garuda Asia. PSSI telah mengumumkan Frank Wormuth bakal mendampingi Dimas Sakti di tim Nas U-17 Indonesia. Posisinya sebagai konsultan pelatih tim Nas U-17 Indonesia sekaligus Direktur Teknik PSSI menjelang Piala Dunia U-17 2023. PSSI dipastikan bekerja sama dengan Frank Wormuth selama 4 bulan dan tugas awalnya adalah membantu Dimas Sakti. Wormuth memang dikontrak dalam jangka waktu pendek dulu karena masih dalam masa percobaan. Apabila nantinya pria berusia 62 tahun ini sesuai dan cocok dengan sepak bola Indonesia, PSSI bakal mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya. Erik Thohir mengatakan pria asal Jerman itu bakal datang ke tanah air pada Agustus 2023 untuk memulai tugasnya. Tugas awalnya adalah melihat gaya permainan dan karakter pemain-pemain tim Nas U-17 Indonesia. Harapannya, saat Derude Asia menjalani pengusatan latihan, TC, di Jerman, tak ada lagi proses adaptasi yang perlu dilakukan. Sebabimana diketahui, tim asuhan Dimas Sakti ini direncanakan melakoni pengusatan latihan di Jerman pada September-Oktober mendatang. Jadi Coach Frank akan datang pada Agustus. Ada pendampingan untuk tim Nas U-17 Indonesia seminggu sampai dua minggu di sini sampai dia mengerti karakter dan kondisi pemain, ujar Erik Thohir kepada awak media. Nanti supaya waktu di Jerman kita tidak perlu ada adaptasi panjang lagi, lanjutnya. Namun, mantan Presiden Inter Milan itu memastikan Frank Wormuth kedepannya akan tetap memiliki tugas yang lebih berat ketika tim Mas U-17 Indonesia menjalani TC di Jerman. Tugas berat itu termasuk menyiapkan lokasi latihan selama berada di Jerman, hingga mendapatkan lawan uji coba. Kalau lawan bertanding mirip tim A, kita akan bawa tim dari Jerman yang lebih bergaya Amerika Latin, tutur Erik. Terima kasih.